Pemerintah Kota Jayapura menerima kunjungan dari Yayasan Tri Kep Perwakilan Australia dalam rangkap kerjasama di bidang pendidikan anak usia dini. Kunjungan Yayasan Triple P Perwakilan Australia diterima langsung oleh Wakil Wali Kota Jayapura Rustam Saru di ruang rapat Wakil Wali Kota. Dr. Yuliana Eva Riani dari Triple P International and University of Queensland mengatakan maksud dan tujuan kedatangan ke kantor pemerintah Kota Jayapura adalah untuk memperkenalkan positive ending dari program yang direkomendasikan oleh WHO sebagai positif program yang berbasis dengan penelitian yang telah lama dan dikembangkan selama 40 tahun bekerjasama dengan Universitas Internasional. Selain itu, alasan memilih Kota Jayapura adalah karena Kota Jayapura memiliki program unggulan yang fokus pada pembinaan keluarga, menciptakan kota layak anak, dan bagaimana cara meningkatkan status kesehatan masyarakat di Kota Jayapura. Maksud kedatangan kami ke sini adalah kami ingin memperkenalkan positive ending program yang memang direkomendasikan oleh WHO sebagai program positif yang berbasis dengan penelitian yang sudah lama, yang sudah settle, sudah dikembangkan selama 40 tahun, dan bekerjasama dengan Universitas Queensland dan Kota Jayapura dan alasan kami memilih Kota Jayapura adalah karena yang pertama kami melihat bahwa Kota Jayapura itu punya program unggulan yang fokus dengan bagaimana pendidikan keluarga, bagaimana menciptakan kota layak anak, dan kemudian bagaimana cara untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat di Kota Jayapura. Sementara itu, Wakil Wali Kota Jayapura, Rustam Saru, dalam kesempatan tersebut meminta agar kegiatan ini perlu ada pendampingan, sehingga anak-anak di Kota Jayapura dapat dibina sejak usia dini. Bisa kerjasama atau apapun namanya nanti, yang jelas beliau datang, aku memberikan motivasi ya kepada generasi muda, terutama anak-anak yang paut ya, terutama itu, minimal sejati ini anak-anak kita ada pendidikan yang mungkin bisa dilakukan antara orang tua dan anak-anak bisa bersinergi, sentuhan-sentuhan kasih kepada para pendidik, terutama juga kepada orang tua, agar sejak dini sudah didampingi, dididik, dibina, diberikan harahan. Ditambahkan Rustam Saru, pemerintah Kota Jayapura sangat menyambut baik program yang ditawarkan oleh Yayasan Triple P, perwakilan Australia ini diharapkan dapat membantu pemerintah Kota Jayapura dalam program anak usia dini. Darul Mutakim, Anjusti Vijayapura memberitakan.